Halo guys, balik lagi di LY Review Kali ini gue bakal bahas satu figure Skala 1 banding 6 Sekira 30 cm Kalau lo bisa liat di depan Ini udah ada Venom Ini KW ya, cuma gue gak tau Siapa rilisan mana Oke, lo bisa liat depannya Tom Hardy, Venom Oke, ini background boxnya di samping Belakangnya kayak gini Superhero series doll Gue gak tau, ini cuma made in China Tapi gak tau mereknya apa Ini Gue dapetnya harganya sekitar 200 ribu Berapa gitu lah, lupa gue Lumayan sih Karena KW Tuh atasnya Avengers Age of Ultron Sama juga KW ya Oke, bentar lagi gue bakal buka Kayak apa sih dalamnya Check it out Nah, jadi Kalau Tadi tinggal slide ke atas aja Kotaknya Dalamnya kayak gini Ini Dia window box gitu Dalamnya si Venom Kalau diliat dari sekilas sih lumayan Nanti kita lihat detailnya Dia kayak apa sih Bahannya dan Detail-detail lain Oke, ini ya udah gue unboxing Dia Modelnya simple aja Artikulasinya cuma Kepala bisa putar gitu Lidaknya juga melet gini ya Terus Ini gak ada artikulasi Cuma bahu doang Untuk pinggang cuma gini Sama artikulasinya ini Dan dia gak bisa Kalau lepas Jatuh dia harus Kayaknya harus pake stand ya Karena Dia lebih berat Ke belakang nih Jadi kalau liat Dia Detailnya kayak gini aja Terus Plastiknya Ya Harga 200 ribuan ya Gak Kayak Crazy toys gitu Tapi ini bener-bener plastik Plastik Ya kayak lu beli mainan Murah gitu lah ya Cuma menurut gue Dengan harga 200 Ya lumayan lah Gak jelek-jelek banget Dari proporsi juga Dapat Ini lu bisa liat Disini ada Detailing Kayak urat-uratnya gitu Warna putih Ini kalau lu liat Dekat Cuma Di mukanya Kurang Matanya kurang ada Garis hitamnya Kurang Apa ya Kurang sangar gitu Plain banget Matanya Malah kayak lumba-lumba Matanya Oke Serat-serat Di bodi Tapi ini bahannya Plastik Tuh Ya Ini doang Nanti gue kasih liat Fotonya dari deket Buat kayak apa Biar kalian bisa Kebayang Harga 200 Ini worth it gak sih Oke Sini gue bandingin sama Crazy Toys yang gue punya Dari skalanya Dia bodinya lebih besaran Si Venom Tapi memang tingginya Nanggung Jadi Menurut gue sih Memang kurang besar Si ukuran Venom ini Jadi kalau liat Tingginya Dibandingin sama Crazy Toys ya Cuma beda sedikit sih Cuma memang Proporsi bodinya yang lebih Besar Jadi keliatannya Lebih besar sedikit Oke guys Ini review singkat gue Thank you udah nyaksiin Jangan lupa follow terus Channel gue Bye